Sebanyak 1.300 warga Kota Medan dan sekitarnya berkesempatan mudik gratis dalam libur Nataru tahun ini. Mudik gratis tersedia rute bus Kota Medan menuju 6 kabupaten di Sumatera Utara. Ratusan warga Kota Medan diberangkatkan pulang kampung halaman dengan jumlah bis dari Terminal Pinang Baris Kota Medan. Melalui dinas perhubungan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengelar mudik gratis Natal dan Tahun Baru bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Mudik gratis bertajuk Mulak Tuhuta melayani keberangkatan dari Kota Medan menuju 6 kabupaten di Sumatera Utara, yang di Tarutung, Dairi, Samosir, Dolok Sanggul, Parapat, dan Sibolga. Dinas perhubungan Sumatera Utara menyediakan 37 bus dengan total kapasitas 1.380 penumpang. Menyambut tahun baru nanti kita masih punya kuotaan 40 persen dari mulai sampai dengan tanggal 29 Desember. Waktu itu kepada masyarakat, saudara-saudara kita yang dari khususnya Kota Medan yang ingin mulai terhubungan dengan gratis, memampatkan ini. Mudik gratis gelombang pertama pada kamisnya memberangkatkan 800 orang pemudik dari Terminal Pinang Baris Kota Medan. Pemberangkatan gelombang kedua akan dilakukan pada tanggal 29 Desember nanti. Pelayanannya yang saya rasakan pagi ini, dari tadi pagi kasih sinek, siang ini kasih makan siang, saya pikir ini pelayanan yang namanya pelayanan prima ya gitu ya, jadi sangat membantu masyarakat. Untuk mudik gratis gelombang kedua, pemerintah Provinsi Sumut telah menyiapkan beberapa lokasi pendaftaran, yakni di SPBU Amplas, Padang Bulan, Haji Anif, Kampung Alang, dan Astaka Medan. Pendaftaran dibuka dari tanggal 22 sampai 29 Desember 2022. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, N News, Noa Porgan.